Intro Alright guys, welcome back to DRAGNELL OPBR Oke, langsung aja kali ini kita mau kasih gameplay Law Runner Raid Element Dan disini juga aku akan sambil menjelaskan kemampuan dari trait-trait dan skill-skillnya Oke, langsung aja kita mulai Yap, Law ini bertipe runner, tapi rasa attacker guys Hero lincah yang berdamage cukup tinggi Dia ini adalah salah satu runner meta papanatas Ya, walaupun dia hero rare bintang 4 biasa Tapi kemampuannya setara dengan Char Bounty Face Atau yang kita sebut Char BF Bahkan sampai sekarang di era Roden pun Dia masih bisa bersaing di Liga SS Wow, pokoknya OP parah ini Law Menurutku hero ini wajib kalian maksimalkan levelnya ya Aku aja ini sebelumnya Tiap hari nyicil-nyicil beli fragmentnya di exchange Sampai akhirnya Max Dan emang gak nyesel Keren banget ini heronya Enak banget dimainin ya Yap, perhatikan ini baik-baik Duel melawan blackboard Oke, berhasil kita ambil jantungnya Dan tinggal kita kasih sendruman aja nih Wah Dia kena efek stolen tadi Harusnya dia mukul Terus ke sendrum Tuh, lihat dotg-nya pun enak banget guys Paling gampang perfect dotg pake hero runner Apalagi Kelau ini nih enak banget dotg-nya Basic attack punya pun enak Oke, dua lawan satu Gapapa Ayo, kita habisin dua-duanya nih Set Waduh Nah, ini enak nih Oh Oh Langsung dua Mantep Kalian satu Set Gak kena No, gitu caranya Oke Tiga abis Set Ya, jadi tiga lawan satu tadi ya Mantap Oke, udah lima kosong Tiga-tiganya Ngurus satu orang sih Inilah akibatnya jadi lima kosong deh Bukannya pada mengecar Oke, selesai Cepat banget ya guys Oke, di trade pertamanya ini Lo punya kemampuan Nyabut bendera yang cepet ya Yaitu ketiga power di atas delapan puluh persen Kecepat nyabut benderanya Bertambah 50% Wow, itu bakal cepet banget buat nyabut benderanya guys Nah, ditambah aku pakai medal trio deres rosa Nah, seperti ini Kalian bisa lihat Ini bakal nambahin Kemampuan nyabut benderanya itu bakal nambah super cepet Dan ini adalah karakter super party yang aku gunakan Lumayan dapat enam efek Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya Yap, disini aku bakal ngasih 3 gameplay aja ya Sambil ngasih satu persatu kemampuan trade-trade dan skill-skillnya Oke, kita lanjut lagi Oke, Law ini tidak memiliki efek speed di skill-skillnya ya Jadi kalau ngeluarin skill gak ada efek penambahan kecepatan ya Akan tetapi dia mempunyai efek penambahan kecepatan ketika membunuh musuh Jadi kecepatan meningkat 10% dalam 20 detik Wah, 20 detik lumayan lama tuh guys Makanya si Law ini lincah banget deh Oke, dan kemampuan trade-trade-nya lainnya itu Sangat berhubungan sekali dengan kemampuan skill satunya Yap, kemampuan skill satunya itu adalah Membuat room sambil mengambil jantung musuh Nah, seperti ini Tuh Walaupun gak kena banget Tapi musuh tetep kena Tuh, lihat si Marco Dia kalau kena efek Itu dia ada merah-merahnya Itu adalah efek stolen ya Dari skill satunya itu Jadi efeknya itu kayak bikin musuh jantungan gitu deh Dalam beberapa detik Udah gitu ngurangin defense musuh yang kena stolen itu juga Sebesar 10% selama 20 detik Tapi ketika skill ini berada di level 5 ya Di level max-nya Dan ketika musuh terkena efek stolen Waktu cooldown skill 1 akan berkurang 20% Dan ecover HP 15% Jadi otomatis skill satunya bakal cepet keluar lagi ya Dapat CD skill 20% soalnya Dan ketika lau menyerang musuh yang lagi kena efek stolen ini Bakal dapat tambahan damage sebesar 20% Tuh, gila ya Udah musuh yang kena efek stolen itu kan defense menurun 10% Nah, si launya malah dapat 20% tambahan damage Wedeh, mantep banget ya Nah, jadi kemampuan traitnya ini sangat banyak berhubungan dengan skill satunya ya Yang memberikan efek stolen ya Nah, sadis emang sih kalo efek ngambil jantung itu kan Sama kayak di anime nya ya Kalo udah lau ngambil jantung udah Musuh gak bisa apa-apa lagi Yap, bisa kalian lihat tuh efek speednya Gak habis-habis guys Karena emang lama banget 20 detik Dan Tim bossnya pun ini berhubungan dengan speed Yaitu menambah kecepatan seluruh tim ketika boss tim aktif Dan skill 2 nya ini adalah skill counter ya Jadi ketika lau berhasil meng counter serangan lawan Maka lau akan mendapat peningkatan attack sebesar 20% Dalam 10 detik Wih, enak banget tuh kalo nyerang musuh yang lagi kesentrum kena counter Attack nambah kan 20% Otomatis serangan bakal sakit itu Nah, ini kita coba ke Roger dan Admiral Fujitora nih Oke, maju lu sini Nah, akan counter Tuh, langsung KO Roger ya Pejutoranya juga langsung sekarat ya Tuh, kalian bisa lihat tuh ada lambang attack Tuh, attack meningkat 20% ya Selama 10 detik Ketika berhasil meng counter tadi Tapi jurus counternya itu udah lumayan sakit banget ya Itu attacknya sebesar 728 Ini angka yang sakit banget sih kalo skill buat runner itu Kalo udah segini mah mantep Jadi buat lawan Roger atau Odin masih bisa ya Karena ini kan si lau ini elemen merah ya Otomatis dia lebih kuat Kalo soal elemen Jadi masih ada lah perlawanannya Ketimbang hero-hero lain Yang berelemen biru Itu bakalan susah tuh ngelawan Roger Oke, ini udah pertandingan ketiga ya Yap, seluruh kemampuan udah aku sebutin ya Sekarang kita fokus ke pertandingan nih Oke Tuh, skill counternya gak kena Walaupun gak gagal pun counter Tetep damage nya lumayan ya Kesempatan nyentrumnya hanya 50% ya Dan hanya 5 detik nyentrumnya kalaupun kena Oke, ini kita duel lawan Kaido nih Oke Set Wah gak kena lagi Ini DOTG kayaknya tadi dia Oke, gak apa-apa Menincah juga Kaido ini Ayo, makan tuh Oke, dapet bendera Sip Heits Mantep Yang tuh gak kena Kalo kena ampus udah tuh Oke Oke Kena counter dia Set Mantap Nah Ini mah tinggal dicolek dikit aja nih Sini Tuh Nah kan Ko Gitu doang Kaido ya Oke Keatas Kita cabut yang diatas guys Ingat kalo pake runner harus cabut bendera ya Dengan fokus ngeluar aja ya Justru sebaliknya harus fokus cabut bendera Oke Ada Odin kesini guys Kita pura-pura gak liat aja Oh iya Karena dia Ketipu Sip Mantep Mantep 5-0 Oh 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 Oke Mana Sip Oke guys Jadi seperti itu Gameplay dan kemampuan-kemampuan Law runner Red element Yep Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Dan jangan lupa dukung terus channel Dragnel dengan cara Like Comment Dan share videonya ke teman-teman kalian Yup Semoga game ini kedepannya makin maju dan makin terkenal ya Oke Terima kasih sudah menonton See you next video Video